Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman teman kali ini saya akan review cabai keriting yang saya tanam ini jenis cabai pekados namanya disini pekados ini ada juga cabai rewak putih hanya beberapa batang saya tanam diselah cabai keriting saya Alhamdulillah bawahnya lumayan banyak terlihat buahnya teman teman ini penanaman tanpa menggunakan mulsa dan juga kurang perawatan lihat saja rumpunya rumpunya sangat banyak ya karena minumnya perawatan Alhamdulillah masih berbuah seperti ini Alhamdulillah lumayan lebat dan bunganya pun masih ada kita lihat disini juga ada yang terserang ulat bor ini dia yang terserang ulat bor ini lumayan banyak disini teman teman yang terserang ulat bor dan belum saya semprot karena ayah sedang sibuk jadi minum perawatan buahnya yang sudah masak terlihat mengkilat ya terlihat mengkilat Alhamdulillah ini jujur saja ini pertama kali saya tanam nah itu ada ibu-ibu ada ibu-ibu guys tanaman ini cukup tahan terhadap layu fusarium jadi dari sekitar 400 batang yang saya tanam hanya 2 pohon yang terkena layu fusarium ini lumayan tahan terhadap virus juga dia tahan karena sekarang cuacanya lagi ekstrim ya Alhamdulillah cuaca ekstrim masih bisa berbuah seperti ini teman teman usia cabai ini sekarang kurang lebih sekitar 85 hari setelah tanam coba kita lihat satu yang kita petik nah ini dia teman teman cabainya mengkilat dia juga sangat keras dan panjangnya kita ukur panjangnya kurang lebih sekitar 1 jengkal rata-rata seperti ini buahnya teman teman buahnya pun sangat keras coba kita lihat isinya ya seperti apa dalamnya atau padat atau seperti apa nah ini teman teman jadi isinya banyak buah cabai ini padat dan pastinya dia berbobot dagingnya tebal bijinya pun padat jadi recommended cabai ini ya teman teman ini tidak Terima kasih.